Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang SSH SSH merupakan singkatan dari Secure Shell SSH ini merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi server secara remote Jadi SSH ini biasanya dipakai oleh administrator untuk mengelola sistem ataupun aplikasi tertentu dari jarak jauh Jadi admin bisa masuk ke dalam komputer lewat jaringan Kemudian menjalankan berbagai perintah untuk memodifikasi atau pengelolaan file dari satu komputer ke komputer yang lain Nah ini adalah topologi jaringannya Kita akan menggunakan Debian 10 sebagai SSH server Lalu terkoneksi oleh jaringan atau si klien Dari mana kliennya adalah Windows Untuk IP address itu adalah 10.1 dan 10.5 Oke langkah awal kita persiapkan putih terlebih dahulu Lalu kemudian pastikan virtual box hasil instalasi fresh ya Debian 10 ya Saya akan klik setting terlebih dahulu Pastikan pada network ini kita akan berganti menjadi host only Lalu ini kita akan beri flow all Kemudian saya akan klik start Oke login dengan root Kita akan cek IP nya Ini masih di ACP ya Kita akan ubah konfigurasi IP address menjadi static Nano slash etc network interface Nah disini benar masuk di ACP Kita ubah menjadi static Oke Oke Seperti itu aja Ctrl X Cop Y Enter Oke Saya akan restart Slash CTG ini titik D Lalu networking restart Oke berhasil Oke berhasil Selanjutnya saya akan coba klik terlebih dahulu Lalu saya akan mengaktifkan CD room APT min CD room Add Nah disini kita akan optical drive nya kita ganti menjadi DVD 1 Enter Oke saya ulangi Oke berhasil Kita clear lagi Lalu kita akan install SSH server nya PT install open SSH server Oke Cop Y Oke berhasil Kita akan clear lagi Kemudian saya akan konfigurasi SSH di config nano Slash etc SSH SSH di config Nah disini yang perlu perhatikan Kita perhatikan adalah pada port 22 ini kita akan hapus crash nya Biarkan port 22 tertulis Lalu kemudian pada premit root login Nah ini yang paling bawah nih Premit root Login Ini kita akan hapus Prohibit password nya kita akan hapus Kita akan ubah menjadi yes Seperti itu Seperti itu Ctrl X Jauh B Enter Lalu saya akan clear lagi Nah Selesai ya Konfigurasi kita Hanya disitu saja Pastikan kita akan add td Slash init Untuk restart SSH Restart Oke berhasil Oke Sambil menunggu Kita akan menuju ke windows nya Atau klien Ini titik 6 Untuk restart System operasi debian nya Root Setelah kita login Kita akan beralih ke windows nya Disini yang kita akan ubah pada windows Ada pada ether host Virtual host only Kita akan klik kanan Build properties Lalu double klik pada tcp ip Kita akan ubah sesuai dengan topologi 192.168.10.5 Lalu 255.255.255.0 Lalu jangan lupa diberi gateway 192.168.10.1 Ini adalah ip address S-server SSH Oke itu saja Yang kita konfigurasi pada ip address windows Atau klien Oke Oke Lalu kemudian Kita akan masuk ke cmd Kita akan Coba ping 192.168.10.1 Berhasil connect ya Kalau sudah berhasil connect Ini artinya Kita bisa menggunakan Aplikasi putih Sebagai remote Kita akan masuk ke putih Nah disini Pastikan 22 Yang kita buat Lagi ada Mode nya 22 SSH Lalu ini IP address nya Pada server Dada 190.168.10.1 Lalu kita akan Klik open Kita klik yes Oke Kita akan klik root Atau login dengan root Lalu password nya Sesuai dengan Password root Oke berhasil Ini Kita sudah remote Debian 10 nya Dengan menggunakan Putih Yang seolah-olah Meremote Dari jarak yang jauh Oke Saya rasa itu Mudah-mudahan Bermanfaat Klik like Jika suka dengan video ini Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax